hai 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 teman lagi dengan kami dari Bajumal Kopi di channel YouTube nya Iwan Agungisya Putra karena kita akan melihat hasil dari percampuran antara buk-buknya kelor daun kelor ini dengan kopi liprika dari mulan tirial ini bisa buat sampai seminggu dan kita akan coba Hai untuk melihat hasilnya hasilnya nah ini kita akan percampuran biji tersebut ini lebih masih ada bentuk bubuknya memang tidak campur ini tapi sebenarnya lebih baik adalah percampuran dengan sama-sama posisinya bubuk dan saran saya perbandingannya itu banyak 10 aja kalau ini adalah perbandingan satu-satunya 10 kita coba guys kita akan gilir setelah kita gilir kita akan coba dengan satu buahan pilihan 5-6-34-35-36-35-36-35-36-35-36-36-37-35-35-38-37-35-39-402-35-39-40-35-37-35-38-383-42-37-35-39-40-38-38-39-39-4040-38-39-404-39-4038-42-39-41-40 다른 4-40-39-404038-39-4040-39-4040-39-4042-4040-39-40403-4039-40-39-4040-4040-40 40-40-4040-40-4040h-4040-42-4040-400-403-4040-4042-4045-4040-40 salesman kepotnya Kita giling Hasilnya seperti ini Oke, kemudian kita coba basikan dulu paper papernya Kita gunakan A60 untuk ini-in-in ini Oke, kemudian kita ketak gelasnya Kemudian kita masukkan Kopinya, 12 crown saja kita buat Oke, kemudian kita tuang airnya Ini adalah seduhan kopi moringa Kopi librica riau dan norina Jadi kopi librica dengan bubuk Bubuk gelor-gelor Jadi manu mesehatkan Buria tebal seperti ini Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati